Intro Calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memberikan kesan terhadap seluruh pendukungnya agar tidak meladeni nyinyiran atas dirinya di sosial media Namun lebih mengedepankan kerja keras demi memperlebar kemenangan pada pemilu 2023 mendatang Hal itu diungkapkan saat menghadiri rapat konsolidasi pemenangan partai pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju di tingkat DPD dan DPW di Provinsi Sulawesi Selatan di salah satu hotel di kawasan Jalan Andi Pangeran Paterani Pertama Kasar Jumat 24 November 2023 Selain nyinyiran, pasangan dari Prabowo Subianto ini berpesan bahwa sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang tidak hanya mewakili anak muda, namun mewakili semua golongan diantaranya kalangan perempuan dan lansia hingga masyarakat lainnya tak hanya itu Gibran pun menggaungkan semangat keberlanjutan apabila terpilih demi penyempurnaan serta menegaskan tidak akan ada arah baru atau tidak akan ada yang berubah Hanwan Adam melanjutkan apa yang terlalu berjalan dengan konsisten karena disini selain anak-anak muda, banyak ibu-ibu juga yang katanya lu pres kita agak mesin kita Banyak-banyaknya serangan, fitnah, nyinyiran saya mohon Bapak Ibu semua untuk tidak terlalu balas kita diamkan saja ya kita diamkan saja jangan dibalas nyinyiran, jangan dibalas dengan nyinyiran kita tetap fokus kerja keras tetap fokus konsolidasi kita fokus sosialisasi door to door yang jelas fitnah, jangan dibalas dengan fitnah kita diamkan saja selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semua kita berserta ibu yang kami hormati Wakil Ketua Bapak Erwin Aksa yang kami hormati Bapak Ketua Pembangunan yang hadil yang kami hormati Bapak Andesudirman yang kami hormati dari Makassar Rusmawadi Rara Herald Sulsel melaporkan dream PSM Semesta Selatan menghasilkan maksud kami sebuah makhbur